HAPE TURUN HARGA HAPE TURUN HARGA DARI SEMUA MERK EDISI BULAN FEBRUARI 2024 PILIHAN DENZO PRO Di daftar yang pertama ada Redmi 12C Bicara soal performa, smartphone ini mengusung penggunaan chipset Helio G85 yang dilengkapi RAM yakni 3x32GB dan 4x64GB Turut menopang performa, HP ini dibekali baterai 5000mAh yang telah didukung pengisian micro USB berdaya 10W HP ini memiliki layar IPS dengan poni waterdrop dengan bentang 6,71 inci dan resolusi HD+. Sementara untuk mendukung aktivitas fotografi pengguna, HP ini dibekali 2 kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera depth 2MP Sedangkan di bagian depannya tersemat kamera beresolusi 5MP Smartphone ini masih menggunakan mono speaker serta dibekali pula dengan jack 3,5mm Sayangnya, HP ini belum mendukung fitur NFC Pada varian 3x32GB, harganya turun dari banderol 1,4 juta kini menjadi 1 jutaan Sementara pada varian 4x64GB turun dari 1,6 juta kini bisa kamu dapatkan mulai 1,2 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lalu berikutnya ada Tecnopova 5 Pada sektor performa, HP ini mengandalkan chipset Mediatek Helio G99 Dengan RAM luas 8x256GB HP ini juga berhasil meraih skor Antutu V10 di angka 410.000 poin Sedangkan untuk layarnya pun cukup luas yaitu berukuran 6,78 inci dengan panel IPS LCD Menariknya, HP ini hadir dengan resolusi Full HD+, 2460x1080px Serta mendukung refresh rate 120Hz HP ini juga menawarkan kamera belakang 50MP Serta kamera depan 8MP Sektor lain yang membuatnya menarik adalah kapasitas baterai yang cukup besar HP ini dibekali baterai dengan kapasitas hingga 6000mAh Selain itu, dayanya dapat terisi dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu hingga 66 menit Berkat teknologi fast charging 45Wnya HP ini juga menawarkan pengalaman suara yang impresif Karena menawarkan fitur dual speaker atau stereo yang cukup lantang Bicara soal harga, smartphone ini mengalami penurunan dari banderol 2,3 juta kini menjadi 1,8 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lanjut ke daftar ketiga Ada Vivo Y100 5G Sesuai namanya, smartphone ini mengandalkan chipset Snapdragon 4 Gen 2 fabrikasi 4nm Serta dukungan RAM 8GB Di aplikasi AnTuTu versi 10, hasil benchmark sintetisnya tercatat mampu menembus angka lebih dari 400 ribuan Smartphone ini hadir dengan layar AMOLED seluas 6,67 inci dengan kecerahan maksimal 1200 nits Beresolusi Full HD+, serta refresh rate 120Hz Ada pun untuk konfigurasi kameranya, terdiri dari lensa utama 50MP, lensa ultrawide 8MP, dan kamera depan 8MP Hadir dengan kapasitas sebesar 5000 mAh, sektor baterai juga menjadi salah satu keunggulan Karena HP ini mendukung teknologi 80W Flash Charge Selain itu, terdapat beberapa fitur pelengkap seperti NFC, sensor sidik, jari di layar, dual stereo speaker, dan jack audio 3,5mm Pada varian 8x128GB, harganya turun dari banderol 3,9 juta kini menjadi 3,4 jutaan Sementara pada varian 8x256GB, harganya turun dari 4,2 juta kini menjadi 3,7 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lalu berikutnya, ada Realme 11 Pro Plus 5G Dengan dapur pacu MediaTek Dimensity 7050 dilengkapi RAM 12GB, urusan kebutuhan sehari-hari tentu tak perlu dikhawatirkan HP ini juga hadir dengan panel layar lengkung OLED berukuran 6,7 inci yang pasti akan memanjakan mata penggunanya Panel ini juga memiliki resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz Pada sektor kamera, HP ini mengandalkan perpaduan kamera utama 200MP, 8MP ultrawide, dan 2MP makro Untuk suplai daya, HP ini dibekali baterai 5000mAh juga dukungan pengisian 100W Super VOOC melalui USB Type-C Baterainya dapat terisi penuh hanya dalam waktu 32 menit saja HP ini juga hadir dengan speaker stereo, mikrofon Ganda Plus Noise Reduction tanpa port audio jack 3,5mm Jika kamu tertarik, smartphone ini mengalami penurunan dari 7 jutaan menjadi 5,5 jutaan link pembelian ada di deskripsi Dan berikut ringkasan spesifikasinya Lanjut di daftar kelima, ada ASUS ROG Phone 6 Lanjut di daftar kelima, ada ASUS ROG Phone 6 Pada sektor performa, smartphone ini dibekali chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 fabrikasi 4nm Menggunakan RAM sebesar 8GB dan memori internal 256GB Smartphone ini berhasil meraih skor Antutu Benchmark sebesar 1.110.172 poin Baterai yang dibawanya pun dijamin awet dengan kapasitas 6000mAh Yang juga telah didukung fitur fast charging 65W Smartphone ini juga mengusung layar seluas 6,78 inci dan menggunakan panel Super AMOLED 165Hz Tak ketinggalan spesifikasi kameranya pun cukup menarik Hape ini hadir dengan sensor IMX 766 beresolusi 50MP Sebagai lensa utama, lalu lensa ultrawide 13MP Dan lensa makro 5MP Sedangkan pada bagian depan, tersemat satu kamera beresolusi 12MP Fitur pendukung lainnya ialah NFC speaker stereo, triple, mikrofon dan audio jack 3,5mm Di bulan ini ROG Phone 6 pun mengalami penurunan harga dari banderol 11 juta menjadi 7,7 jutaan saja Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lalu di ulasan ke-6 ada Samsung Galaxy S23 FE Untuk menemani beragam aktivitas harianmu, smartphone ini didukung chipset Exynos 2200 fabrikasi 4nm Chipsetnya ini juga dilengkapi RAM 8GB serta 2 pilihan memori internal yakni 128 atau 256GB Smartphone ini mengusung panel dynamic AMOLED seluas 6,4 inci Beresolusi Full HD Plus yang lebih responsif dengan refresh rate 120Hz Tersemat 3 kamera belakang yang meliputi lensa utama 50MP Lensa ultrawide 12MP dan telephoto 8MP yang mampu melakukan optical zoom 3x Terdapat juga beberapa fitur seperti NFC speaker stereo dan fingerprint under display Bicara soal harga Pada varian 8x128GB turun dari banderol 8,9 jutaan kini menjadi 8,2 jutaan Sementara varian 8x256GB turun dari banderol 9,9 jutaan menjadi 8,7 jutaan saja Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Kita lanjut ke daftar yang terakhir ada iPhone 15 Pro Dapur pacunya ditenagai oleh chipset A17 Pro dengan CPU 6-core Smartphone ini hadir dengan layar Super Retina XDR 6,1 inci beresolusi 2556x1179 piksel Fitur unggulan dari layar ini adalah ProMotion Yang mampu meningkatkan refresh rate hingga 120Hz saat pengguna memerlukan performa grafis yang tinggi Hal ini membuat pengalaman bermain game, menonton video, dan aktivitas scrolling sosmedmu akan lebih mulus dan responsif Dari fotografinya, kamera utama 48MP yang dimilikinya memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dengan resolusi tinggi Perdana hadir dengan USB Type-C HP ini juga mendukung NFC, speaker stereo, dan sertifikasi IP68 Jika kamu tertarik, smartphone ini sudah mengalami penurunan harga dari banderol 21 jutaan kini menjadi 18,9 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Itu dia 7 HP turun harga dari semua merk di bulan Februari 2024 versi Denzopro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzopro Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya